Hai guys, I'm Shokim, welcome back to my youtube channel Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dan juga nonton video ini Thank you so much dan aku doakan kalian yang nonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan Dan of course, sangat sayang banget untuk dilewatkan Nah, supaya kalian nih gak jadi orang yang kudet, langsung aja subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa juga buat bunyikan loncengnya, oke? Dan berikut adalah berita selengkapnya Well, para pendengar-pendengar, untuk topik pertama kita akan membahas tentang Aib Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu kan ada kontroversi ya mengenai Aib Khususnya adalah Jang Unyong dan juga Iso Yang diketahui melakukan lip-sync di MBC Gayo Dejecon 2022 Dan pada akhirnya, kontroversi ini menjadi sorotan berita TV nasional Jang Unyong dan juga Iso Aib baru-baru ini menghadapi kecaman publik Karena melakukan lip-sync di MBC Gayo Dejecon 2022 Kontroversi lip-sync tersebut dengan cepat menjadi perbincangan di kalangan netizen Namun yang tidak kalah mengejutkan TV nasional Kerasatan juga ternyata ikut penyoroti kontroversi lip-sync tersebut Pada tanggal 5 Januari, saluran Youtube resmi stasiun penyiaran KBS, yaitu KBS News Menerbitkan sebuah video yang merangkum berita K-pop terbaru dan paling menarik perhatian Masalah pertama yang dilaporkan oleh KBS adalah mengenai kaper dari Jang Unyong dan juga Iso Dari lagu IU yang Strawberry Moon di MBC Gayo Dejecon 2022 Nah, secara khusus ya Stasiun penyiaran tersebut menyebutkan bagaimana kedua member Aib dikritik habis-habisan Karena lip-sync bahkan saat duduk Dan mengutip berbagai komentar yang mengutuk dari netizen Dan bahkan ya, mereka ini juga memasukkan Jang Unyong dan juga Iso di thumbnail video tersebut Ditambah dengan kalimat Apakah mereka benar-benar penyanyi? Dan dikenakan Jang Unyong adalah MC resmi dari program KBS, yaitu Music Bank Banyak orang mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh KBS Di sisi lainnya, banyak komentar yang suju dengan komentar yang dibuat dan dikutip oleh KBS Dan mengungkapkan bagaimana kekecewa mereka terhadap penampilan tersebut Dan guys, seperti inilah beberapa respon ataupun komentar dari para netizen Yang pertama ada yang berkomentar Sungguh, mengapa mereka merencanakan petunjukan ini ya? Serius, kenapa mereka melakukan itu? Aku bertanya-tanya apakah itu akan menjadi berita Dan aku juga bertanya-tanya mengapa mereka melakukan lip-sync Apa yang mereka lakukan ketika penyanyi idol lain mencoba bernyanyi secara live dengan baik Dan mencoba mematakan stereotip idol Tak tahu malu bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka sebagai penyanyi Wah, komentar-komentarnya pedas-pedas juga ya guys Dan selain itu, kini juga muncul pembahasan serupa mengenai laser apim yang melakukan lip-sync Namun, netizen itu heran nih guys Mereka tak mendapatkan hujatan seperti yang didapatkan oleh AIP Melalui utas dipanit, ada seorang netizen yang sudah menyematkan tangkap pelayar komentar netizen luar negeri Yang menganggap tak masalah laser apim melakukan lip-sync Karena girl group tersebut telah berkali-kali membuktikan kemampuan vokalnya Beragam komentar pun dilontarkan oleh netizen Korea menanggapi hal tersebut Ada yang berkomentar Mereka gak peduli sih jika itu bukan Jang Unyong Terlepas dari kemampuan mereka bagus atau enggak ya Mereka hanya menghujat habis-habisan karena Jang Unyong yang melakukan lip-sync Apakah ini bukti jarak pengakuan dan kepopularitasan mereka ya Kecua-kecoa itu menunjukkan apa artinya dari double standar Fakta bahwa ini hanya terjadi pada AIP menunjukkan manipulasi yang sistematis dari opini publik di dunia selebriti Lalu bagaimanakah tanggapan kalian mengenai hal yang satu ini? Sampaikan saja bagaimana opini kalian di kolom komentar Lanjut kita akan masuk ke berita kedua Kita akan membahas tentang fans yang sudah membantah rumor bahwa Janggook terlihat berkencah dengan pacarnya di pulau Jeju Gebrakan terbaru di komunitas online Korea adalah tentang rumor bahwa Janggook BTS Sedang dalam perjalanan ke pulau Jeju bersama dengan Yoja Jinggu Atau lebih tepatnya adalah sang pacar Kemudian pada tanggal 5 Januari Ribuan pengguna online berbondong-bondong ke postingan NITPAN yang berjudul Jonggook terlihat sedang berkencan di pulau Jeju Lokasi kencan Taehyung dan juga Jenny di tahun lalu Dalam foto tersebut Jonggook terlihat sedang duduk di sebuah restoran Di sebelah wanita tadi kenal yang diklaim oleh postingan itu adalah pacarnya Jonggook Pembuat postingan juga menuliskan di bawah foto Jonggook menemukan cinta Banyak netizen dan penggemar dengan cepat bergabung dengan komentar untuk menyanggah rumor palsu tersebut Karena terbukti bahwa foto yang diposting adalah dari masa lalu Dan sudah dikonfirmasi juga kok bahwa Jonggook telah mengunjungi restoran tersebut bersama dengan sekelompok temannya Dan guys tidak hanya itu saja Seseorang juga menghubungi pemilik restoran langsung Dan pemilik tersebut menyatakan bahwa itu bukan pacarnya Melainkan itu adalah seorang karyawan setapa wanita yang bekerja dengan Jonggook Netizen kemudian mulai menyanggah bagaimana rumor tersebut dengan berkomentar Lol ini adalah saat dia pergi dengan teman-temannya dan dia bahkan meninggalkan tanda tangannya Ini membawa foto lama untuk membagikan drama Tinggalkan BTS sendiri dan jalani hidupmu Sudah terungkap ya bahwa Jonggook pergi ke sana bersama dengan kenalannya dan bahkan meninggalkan tanda tangan Pemilik restoran juga bahkan membagikan ceritanya dan orang ini mengungkit foto beberapa bulan lalu Ini hanya keributan yang dibuat oleh Agai Lalu guys ada juga yang berkomentar Ini dari tahun lalu dan semua orang juga sudah tahu tentang ini Bahwa dia pergi dengan kenalannya Dia bahkan meninggalkan tanda tangannya di sana juga Orang-orang yang menyerang Taehyung sebelumnya tapi sekarang mereka pindah ke Jonggook Jadi sekarang sudah jelas ini bukan pacarnya Jonggook Dan tolong dicatat ini juga merupakan foto dari masa lalu yang kembali diungkit oleh Seseorang yang mungkin membenci Jonggook atau membenci BTS atau siapa itu we don't know juga Next ke topik ketiga kita akan membahas tentang ex-member dari NMAX yani Jinny Yang dikabarkan ataupun dirumorkan lebih tepatnya Menandatangani kontrak dengan The Black Label Desa susus mulai menyebar bahwa Jinny diduga menandatangani kontrak dengan The Black Label Seperti yang diketahui bahwa Jinny itu sudah mengakhiri kontraknya dengan JYP Entertainment Dan secara resmi mundur dari NMAX Kemudian pada tanggal 4 Januari Sebuah posting yang beredar secara online dengan judul Jinny yang keluar dari NMAX mungkin berkabun dengan The Black Label Menurut rumor ya Kemudian teman-teman netizen yang melihat postingan tersebut langsung memberikan respon dengan berkomentar Tapi dia memiliki keterampilan dan gambar yang bagus Jadi aku pikir dia akan bergabung dengan agensi lain deh Wajahnya adalah alasan mengapa dia harus terkenal daripada orang biasa Kenapa kamu menulis ini jika itu salah? Mengapa dia pergi jika dia akan menjadi idol? Ini sangat aneh Ada banyak rumor yang beredar Tapi saya tidak percaya satupun dari mereka Saya berharap dia bisa pergi ke The Black Label Tapi tidak jelas tentang apa itu Selalu ada desa susus bahwa bintang wanita dan trainee yang keluar dari agensi mereka akan bergabung dengan The Black Label Lalu ada juga yang berkomentar Aku sih tidak percaya ya Karena itu hanyalah rumor saja Dan gak sekedar untuk informasi The Black Label sejatinya adalah anak perusahaan dari YG Entertainment Dan dipimpin oleh Teddy Park Ia ini merupakan seorang direktur kreatif dan juga penulis lagu yang telah bekerjasama dengan Blackpink Sejak girl group tersebut didebutkan Selain menjadi CEO atau pemimpin dari The Black Label Teddy Park juga diketahui menjadi salah satu pendiri The Black Label pada tahun 2016 lalu Dan menjadi seorang produser in-house untuk YG Entertainment Ya meskipun menjadi anak perusahaan Namun pada November 2020 The Black Label telah berubah menjadi perusahaan asosiasi milik YG Entertainment Karena menjadi perusahaan asosiasi YG Entertainment Setidaknya sekitar 20 hingga 50 persen saham dari The Black Label dimiliki oleh YG Entertainment Selaku perusahaan induk Dan sekedar untuk informasi juga nih The Black Label itu juga berencana untuk mendebutkan girl group baru Dan maka mereka juga sudah membuka global audisi Untuk merekrut calon terini wanita yang akan didebutkan di girl group baru mereka Lalu guys bagaimanakah penapa kalian mengenai rumor dari Jinny yang pindah ke The Black Label? Kalau Mimin sih enggak percaya ya Karena ini hanya rumor Mimin masih ingat dengan rumor bahwa Blackpink yang katanya pergi juga Ataupun pindah ke The Black Label Dan itu pun rumornya palsu loh Ataupun itu enggak benar rumornya Bahkan itu dikeluarkan oleh salah satu media ternama di Korea Bayangkan guys ini ada media Korea yang mengeluarkan rumor tersebut Dan rumor itu juga dibantah langsung oleh YG Entertainment Apalagi ini rumornya juga dikeluarkan oleh netizen Siapa yang bisa percaya sih guys Jujur aku enggak bisa percaya Kalau belum dapetin konfirmasi dari officialnya Atau dari pihak The Black Labelnya Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang K-Netizen yang mengaku makin benci dengan Hyunjin Shrekit Dikarenakan nonton drama The Glory Waduh kok makin benci sama Hyunjin? Apa salah dari Hyunjin? The Glory yang merupakan drama terbaru yang dimintangi oleh Song Hyekyo Kini diakini netizen sebagai penambah rasa benci mereka terhadap salah satu member Shrekit Yaitu Hyunjin Melalui pandai terdapat utas yang bertajuk Setelah menyaksikan The Glory Aku makin benci Hyunjin Yang telah mendapatkan lebih dari seribu respon avoid Dan seratus lebih respon down vote Diketahui bahwa The Glory mengisahkan tentang pembalasan dam Dari korban yang sudah dipelakukan buruk semasa sekolah Dan diakini menjadi pemicu munculnya utas terkait Hyunjin Shrekit tersebut Diketahui bahwa pada awal tahun 2021 lalu muncul tuduhan Bahwa Hyunjin Shrekit sempat melakukan tindakan yang tak terpuji semasa sekolah Atau dalam kata lain pulih Adil tersebut juga telah meminta maaf atas masalah tersebut dan hiatus selama beberapa bulan Dan guys berikut adalah beberapa komentar dari para netizen melihat hal ini Dan kita akan baca bagaimana komentar-komentar yang teratas ya Yang pertama ada yang bilang kayak gini Wah pelindungannya sangat luar biasa Aku iri dengan kehidupannya Dia dilindungi walau telah melakukan kekerasan di sekolah Dia bahkan tak dikeluarkan dari grup dan punya banyak penggels Kok melakukan kekerasan ya? Bukannya gak pernah melakukan itu ya guys Berikutnya ada yang komen juga kayak gini Semua kekerasan sekolah itu sama saja Siapa kau berhak menentukan tingkat kekerasan sekolah? Aku benci melihat pelaku kekerasan sekolah promosi Melihat orang berbicara tentang menilai situasi itu mengerikan Lalu kenapa Garam yang melawan demi temannya dapat banyak kebencian hingga dikeluarkan ya? Bahkan nih setelah nonton The Glory Penggemar Hyunjin masih melindunginya Kuharap anakmu diintimidasi seperti karakter utama drama itu So So Jin dan Kim Garam Kedanya dikeluarkan dari grup Aku sih yakin ya Wang Hyunjin akan menghasilkan setidaknya 3,8 miliar won Di pertengahan tahun hanya dari aktivitas solonya saja Apa yang kau katakan? Kepembandingkan Hyunjin yang berkelahi antar temannya dengan drama tersebut Lalu guys bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar Aku juga heran sih kenapa hanya Hyunjin yang dibawa Well teman-teman topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini See you next time di video berikutnya Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan Bagi dalam ucapan sikap and everything I'm so sorry banget Terima kasih dan juga sampai jumpa Bye-bye Bye-bye selamat menikmati